Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi, salam sehat selalu Sehubungan dengan himbauan pemerintah kepada masyarakat Agar melakukan aktivitas di rumah saja Terkait penyebaran virus corona Maka Ramadan di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Umat Islam dianjurkan untuk melangsungkan sholat tarawih di rumah saja Mengingat hari raya Idul Fitri sudah semakin dekat Maka masyarakat bertanya-tanya Bagaimana dengan peraturan pelaksanaan sholat Idul Fitri Dan terkait dengan hal tersebut Pihak Majelis Ulama Indonesia Akhirnya mengeluarkan fatwa pelaksanaan sholat Idul Fitri Di tengah pandemi virus corona Supaya mendapatkan keterangan yang rinci dan jelas Mari kita ikuti penjelasan fatwa mui tersebut Bersumber dari harian online Greatstar.com Yang terbit pada hari Sabtu 16 Mei 2020 Memberikan ulasan fatwa mui nomor 28 tahun 2020 Yaitu tentang perdoman kaifiyat takbir dan sholat Idul Fitri Pada saat pandemi covid-19 Fatwa ini sebagai jawaban sekaligus perdoman Di dalam pelaksanaan Idul Fitri 1441 Hijriyah Untuk menjamin pelaksanaan ibadah secara benar Sebagai cermin ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi lain Untuk kepentingan menjaga kesehatan Dan mencegah penularan covid-19 Agar terkendali dan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian jelas sekretaris komisi fatwa mui Asrarun ni'am soleh Dikutip dari Kompas TV Tanggal 13 April 2020 Sebelumnya mui menghimbau kepada masyarakat Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri Satu syawal 1441 Hijriyah Di kediaman masing-masing Lebih lanjut Asrarun ni'am soleh Menjelaskan Ada beberapa aturan Yang memperpulihkan warga Untuk melangsungkan sholat Idul Fitri Tetapi dengan syarat-syarat tertentu Yang pertama Sholat Id boleh dilakukan di tanah lapang Masjid Atau mushollah Ini jika umat Islam Berada di kawasan covid-19 Yang sudah terkendali Nanti pada satu sawal 1441 Hijriyah Sholat Id bisa dilakukan berjamaah Di tanah lapang Di masjid Di mushollah Atau di tempat lain Sekali lagi Ini diperuntukkan Jika umat Islam Berada di kawasan terkendali Atau kawasan yang pada awalnya Bebas dari covid-19 Dan diyakini Tidak terjadi penularan Misalnya Di kawasan pedesaan Atau perumahan Dengan penduduk yang penghuninya terbatas Serta cenderung homogen Tidak ada Yang kena virus covid-19 Dan juga Tidak ada Mobilitas warga Yang keluar masuk Demikian Jelas Sekretaris Komisi Fatwa Mui Syarat yang kedua Sholat Idul Fitri Boleh dilakukan di rumah Secara berjamaah Dengan anggota keluarga Kondisi ini diperuntukkan Bagi warga yang berada di kawasan Yang covid-19nya Belum terkendali Asrarun ni'am Soleh Juga menghimbau masyarakat Untuk tetap Mempertahankan Protokol penjagaan Covid-19 Tetapi Secara keseluruhan Pelaksanaan di rumah Maupun di masjid Umat islam Harus melaksanakan Protokol kesehatan Dan menjaga infeksi penularan Demikian Tandas Asrarun ni'am Soleh Demikianlah Rincian singkat Tentang Pedoman Melaksanakan Sholat Idul Fitri Di tengah pandemi Yang disampaikan Melalui Fatwa Mui Semoga Kita semua Umat islam Dapat Melaksanakannya Sesuai dengan Kondisi Masing-masing Silahkan Disare Keterangan Ini Sehingga Mereka Mendapatkan Kejelasan Hukum Tentang Pelaksanaan Sholat Id Tersebut Amin Ya Rabbul Alamin Akhirnya Marilah kita Terus berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar pandemi Corona ini Segera Diangkat Sehingga kita Bisa melaksanakan Aktifitas Ibadah Aktifitas Harian Sebagaimana Kondisi Normal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala